Intro Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service Hari ini kita mau beribadah dan bermain bersama-sama Lihat-lihat, kakak menggunakan baju apa? Ada yang tahu ini buat apa? Benar, kakak sedang menggunakan O-O Orange Kalau kakak menggunakan baju buah apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, kakak menggunakan baju Dragon Fruit Wah, adik-adik pintar-pintar semuanya Pasti kalian suka makan buah ya, supaya sehat dan pintar Nah, sekarang saatnya kita mau main games Kalian semua sudah siap? Tunggu, 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 tunggu Sebelum kita bermain games, kita harus mulai dengan doa Aduh, iya, aku lupa karena terlalu bersemangat Thank you, kak Feli sudah mengingatkan Iya, sama-sama Yuk, adik-adik di rumah kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus, terima kasih Karena berkat dan kasih karuniamu Yang memberikan kami kesempatan untuk tetap ada hingga hari ini Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembahmu Tuhan, kau pimpin sertai kami Biar kami boleh beribadah dengan baik Terima kasih Tuhan yang siap ibadah katakan Amin Sekarang waktunya kita main Aku sudah tidak sabar untuk main Teman-teman yang ada di rumah Kalau kalian sudah siap Ayo kita sama-sama lompat dan teriakan Yes, yes, yes Yes, yes, yes Lakukan sekali lagi dengan suara yang lebih semangat lagi Yes, yes, yes Nah, sekarang kita mau mulai main gamesnya ya Gamesnya gampang dan seru loh Jadi kalau kakak bilang orange Kalian semua harus lompat ke kanan Kita coba ya Orange Orange Good Sekarang kalau kakak bilang dragon fruit Kalian semua lompat ke arah kiri Kita coba Dragon fruit Dragon fruit Terakhir, kalau kakak bilang juice Kita semua harus berputar Mari kita coba Juice Juice Wah mudah banget kan adik-adik Kalian semua pasti bisa Kita coba sekali lagi ya Orange Orange Dragon fruit Dragon fruit Juice 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 Nah, sekarang kita siap ya Kita mau mulai Kita mulai dengan Orange Orange Dragon fruit Orange Orange Dragon fruit Lagi ya Dragon fruit Dragon fruit Juice Dragon fruit Dragon fruit Juice Juice Good job Semuanya sudah bisa ya Sekarang kita tambah lagi kata-katanya Dan semakin cepat Orange Juice Dragon fruit Juice Orange Juice Dragon fruit Juice Good Terakhir ya Orange juice Dragon fruit Orange Juice Orange Juice Dragon fruit Orange Juice Wah, kecoh semuanya Seru banget gamesnya Aku ketawa terus Soalnya tadi aku buat salah Aku bingung banget tadi Oh, kamu tadi bingung Kak Sheila Tapi kamu tidak bingung kan Sekarang kita mau ngapain Tentu enggak dong Kak Feli Karena ini adalah bagian yang paling aku suka dalam ibadah Karena kita akan menari dan memuji Tuhan bersama-sama Kalian siap? Siap! Siap! Jump! 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 Oh, 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 oh Jump! 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 Jump, 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 jump Yesus pokok Dan kita jarangnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Pastikan berdua Siap lompat Jump, 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 jump Jump, 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 jump Yesus pokok Dan kita jarangnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Pastikan berdua Yesus Yesus cintaku Ku cintakan Yesus cinta semua Yesus cintaku Ku cintakan Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Tinggal lagi dalamnya Pastikan berdua Tinggal lagi dalamnya 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 Pastikan yang berbuang Oh, oh, let's jump Jump, 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 jump Oh, oh, jump, 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 jump Hallelujah Kita sama-sama tepuk tangan ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab, ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan lompat Ku jawab ya Tuhan puter Ku jawab ya, ya, ya Tuhan Yesus itu tau lu setiap nama kita Tuhan Yesus hebat Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan puter Ku jawab ya, ya, ya Ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Sekali lagi Ku jawab ya, ya, ya Hooray Everybody clap your hand Do you got a joy? Let's sing together I've got a joy, 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 joy Don't need my heart, well Don't need my heart, well Don't need my heart I've got a joy, 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 joy Down in my heart Today I'm so happy I've got a joy, 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 joy I've got a joy, 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 down in my heart Well, don't need my heart, well I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay And I'm so happy, so very happy, I've got a love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy, I've got a love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy, I've got a love of Jesus in my heart And I'm so happy, so very happy, I've got a love of Jesus in my heart I've got a love of Jesus in my heart, I've got a love of Jesus in my heart Hallelujah! Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus I've got a joy, 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 joy down in my heart, where? Down in my heart, where? Hey kakak-kakak, lagunya sudah selesai loh Oh iya, sudah selesai ya? Iya Ih salah aku ini Iya, kita jadi malu, soalnya kita tuh terlalu bersemangat Karena saat kita memuji Tuhan, itu membuat kita penuh suka cita Ya gak apa-apa sih, kalau aku melihat kalian penuh dengan suka cita Aku juga merasa bersuka cita Oh iya, ngomong-ngomong, kalian berdua kenapa pakai kostum jeruk ya? Kalau minggu lalu aku melihat ada kakak yang menggunakan kostum strawberry Dan katanya strawberry itu menyimbolkan kasih Kalau jeruk apa ya? Adik-adik pasti tahu kan buah jeruk? Tahu kan? Nah buah jeruk itu rasanya seger banget Jadi saat kita memakan atau meminum buah jeruk Kita juga merasa seger dan jadi semangat Begitu juga dengan suka cita Saat kita memiliki suka cita Kita akan merasa senang, semangat untuk melakukan apapun Selain itu, buah jeruk juga bisa ditambahkan ke berbagai makanan dan minuman Bisa ke minuman, puding, ice cream, atau bahkan makanan Dan semua yang ditambahkan buah jeruk selalu memberikan rasa yang menyegarkan Karena itu, kita juga harus seperti buah jeruk Dimanapun kita berada, kita harus memberikan suka cita Betul sekali Dan apa adik-adik tahu? Saat kita berbagi suka cita, suka cita itu gak akan habis loh Tapi suka cita itu akan semakin bertambah I have joy in my heart Betul, betul, betul Karena itu kita menggunakan O-O-O-Range Bagaimana denganmu Kak Feli? Kenapa Kak Feli memakai baju dragon fruit? Kalau aku menggunakan baju dragon fruit atau buah naga Karena buah naga adalah tumbuhan yang mudah sekali untuk tumbuh Dimanapun dia berada Baik di tempat yang panas, di tempat yang dingin Atau kalau kita mau nanam di dalam pot Atau di kebun kita Buah naga akan bertumbuh dengan baik Sama seperti rasa damai Kemana pun kita berada Dan apapun yang terjadi Rasa damai harus tetap berada dalam hati kita Oh begitu Jadi rasa damai itu bukan dipengaruhi Dengan apa keadaan yang ada di sekeliling kita Tapi tentang Tuhan yang sudah memberikan damai dalam hati kita Begitu kan Kak? Ya benar sekali Kak Sheila Kakak menggunakan baju dragon fruit Karena I have peace in my heart Ingat ya teman-teman semua Kita harus memiliki joy dan peace dalam hati kita Katakan sama-sama dengan kakak ya I have joy and peace in my heart Katakan sekali lagi ya I have joy and peace in my heart We want to fall in love with Jesus Every single day Let us sing Jesus I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me And all I ever need And all I ever need Is you And all I ever need Jesus I'm in love with you I'm in love with you I'm in love with you Forever I'll be yours You are everything to me You are everything to me And all I ever need And all I ever need Is you My heart is full My heart is full My heart is full With love and desire With love and desire It's you And all I ever need We need you We need you Lord Jesus Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! 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 Bisa Zoom, Google Meet, apapun. Contoh kalau teman-teman kita nyuakin kita. Kalau kita ada suka cita dalam diri kita, kita bisa lihat yang lain. Oh, Papa Mamaku masih sayang sama aku. Koko Titi, Meme, Cece masih sayang sama aku. Itu lebih berharga. Jangan sampai keadaan sekeliling kita itu membuat kita sedih. Kalau Tuhan Yesus ada di hidup kita, itulah suka cita kita. Kita akan selalu bisa cari banyak hal untuk kita bersyukur, kita bersuka cita. Walaupun kita tidak dapat apa yang kita inginkan, asal Tuhan Yesus ada di hidup kita, itulah suka cita kita. I have joy in my heart. I have joy in my heart. Dan Tuhan Yesus itu tidak bisa digantikan. Suka cita yang ada dalam kita itu tidak bisa digantikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sayang sama kita. Walaupun kita tiba-tiba ya, kita itu merasa, Kak, hari ini tuh kak ya tugasnya banyak. Hari ini tuh kak ya, entah kenapa Mama Papa itu nyoekin aku, kak. Ketika kita berdoa, ngomong sama Tuhan, tiba-tiba ada rasa yang enak. Rasa suka cita Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu tidak bisa dibeli. Itu tidak bisa dibeli apapun. Kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ingin merasa suka cita gitu. Tuhan pasti kasih. Dan Tuhan pasti jawab. Ya, memang kita tidak bisa mengontrol sekililing kita. Seharian kita tidak bisa kontrol. Orang-orang sekitar kita, keadaannya. Tapi ada satu hal yang bisa kita kontrol. Yaitu hati kita. Suka cita itu keputusan kita. Jadi kalau hari ini kita merasa tidak enak, putuskan sekarang untuk aku mau suka cita. Karena apa? Tuhan Yesus ada di hidupku. Itulah sumber suka cita kita. Ada satu rasul yang mengalami satu keadaan yang amat tidak enak. Bukan salahnya dia, tapi dia disalahin terus masuk penjara. Dan rasul itu bilang di Filipi 4 ayat 4. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Aku katakan sekali lagi bersuka citalah. Mau tahu siapa rasul itu yang bisa bilang bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan? Let's check this out! Pada saat itu, Paulus dan Silas berada di sebuah rumah ibadah di kota Filipi. Kemudian mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang memiliki roh jahat. Selama beberapa hari, perempuan itu terus mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dan mendengar suruhan sang perempuan tadi, Paulus akhirnya menjadi tidak tahan. Karena ia tahu bahwa perempuan itu memiliki roh jahat di dalam dirinya. Paulus pun mengusir roh-roh jahat yang ada dalam diri perempuan itu dalam nama Tuhan Yesus. Seketika itu juga roh-roh jahat yang ada pada diri perempuan itu pergi meninggalkannya. Dan wanita itu menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang mendapat keuntungan dari perempuan itu menjadi marah kepada Paulus dan Silas. Orang-orang yang mendapat keuntungan dari perempuan itu kemudian memenjarakan Paulus dan Silas. Paulus dan Silas akhirnya ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian kepala penjara mendapat perintah untuk membawa Paulus dan Silas ke penjara yang paling tengah dengan penjagaan yang paling ketat. Di dalam penjara, Paulus dan Silas tidak menjadi takut. Mereka tidak kecewa dan sedih. Karena semua hal yang tidak adil terjadi pada mereka. Mereka tetap bersuka cita. Malah sebaliknya, mereka memiliki pengharapan penuh dalam Tuhan. Sekalipun mereka baru saja dipukul dan kaki mereka dirantai, mereka masih berdoa, masih menyembah dan memuji Tuhan. Sehingga para tahanan yang lain berada di penjara tengah tersebut bisa diberkati oleh doa-doa dan pujian mereka kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat yang membuat tembok-tembok penjara runtuh. Dan rantai yang mengikat mereka putus seketika itu juga. Kepala penjara yang menjaga mereka, yang menjaga penjara tengah pun ketakutan sekali. Karena yang mengira semua tahanan akan kabur. Dan ia pasti dihukum berat. Namun yang terjadi, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Mereka menenangkan kepala penjara itu dan mendoakannya. Sehingga saat itu juga kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ia dan sekeluarganya pun dibaptis. Wah ternyata Rasul Paulus mengalami hal yang tidak enak loh. Dia tidak salah tapi bisa masuk penjara. Bahkan dipukul, diikat juga, kakinya dirantai. Tapi seperti kaya serata dibilang, sekililing kita kita tidak bisa kontrol. Tapi keputusan hati kita itu bisa kita kontrol. So, apapun keadaan sekililing kita, pilih untuk bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Seperti Rasul Paulus. I have a joy in my heart. Sekali lagi ya, tidurin Kak Esra. I have a joy in my heart. Tapi hari ini kita bukan cuma belajar soal sukacita. Hari ini kita belajar juga soal damai, sejahtera. Kak Esra punya cerita nih. Ada satu raja bikin sayembara, bikin lomba. Ayo semua kakyatku yang bisa melukis, yang bisa gambar yang keren, yang bagus. Tolong gambarkan tentang damai. Jadi tentang damai digambarkan tentang damai, siapa yang paling terbaik akan dapat tadi ya. Dari sekian ratus atau sekian ribu lukisan yang amat sangat bagus, terpilihlah dua. Terpilihlah dua gambar. Terus si raja ini harus pilih, si raja ini harus pilih. Di antara dua ini mana yang terbaik. Tapi dipilihnya saat itu di tengah kerajaan gitu ya, supaya banyak orang juga bisa lihat. Gambar yang pertama itu gambarin soal danau. Yang tenang. Airnya itu hijau. Bisa memantulkan pohon-pohon di sekitarnya. Airnya itu ada air gambar mengalir tenang. Ada rusa gitu ya. Minum airnya itu begitu tenang, begitu damai. Kita lihat orang-orang yang lihat lukisan itu pun dia bilang, wah ini pasti yang menang. Ini yang pasti juaranya. Karena amat sangat menggambarkan kalau damai itu seperti ini. Karena airnya tenang, ada rusa bisa tenang, nggak ada tiba-tiba ada buaya atau makan, enggak. Gambarnya begitu tenang. Gambar yang kedua. Itu air terjun. Airnya mengalir begitu deras. Bukan cuma itu. Di atas air terjun itu ada langit yang hitam mendung gitu. Terus ada kilat-kilatnya jauh, 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 jauh. Pokoknya tidak menggambarkan damai deh. Terus orang-orang yang di sekitarnya itu bilang, oh iya ini pasti kalah. Kok bisa ini yang dipilih jadi dua besar tidak menggambarkan sama sekali damai. Lalu raja itu berpikir, yang satu bagus, yang dua, coba saya perhatikan ya. Diperhatikan benar-benar. Dari antara gambar lukisan satu dan lukisan dua, si raja akhirnya memutuskan bahwa lukisan yang kedua, itu adalah lukisan yang terbaik untuk menggambarkan damai sejahtera. Wah, kok bisa? Ada kilat-kilat, jauh, 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 jauh. Ada awan mendung, gitu. Terus air terjunya, menggambarkan air terjunya itu deras sekali. Orang-orang bertanya, Raja, kok bisa? Ini lukisan yang menggambarkan damai, sejahtera, gitu. Tidak menggambarkan, harusnya kan yang pertama, tenang. Terus hanya bisa minum, terus bisa, apa namanya, bisa memantulkan airnya. Begitu tenang, gitu. Lihatnya sudah tenang. Rajanya menjawab, ya, gambar yang satu itu juga menggambarkan damai, tapi yang kedua ini lebih tepat. Coba perhatikan. Di balai air terjun yang amat deras, ada badai juga, ada mendung dan kilat. Coba perhatikan. Ada dua ekor burung tidur di balai air terjun dengan tenang. Oh! Wah, ternyata, sekali lagi, walaupun sekililing itu tidak enak, walaupun teman-teman itu sering bully, walaupun ya, sekarang kan, jamannya lagi stay at home. Kak, aku sendirian, Kak. Papa mama kerja, aku sekolah, ngeklik zoom sendiri, belajar sendiri, Kak. Walaupun sekililing itu membuat kita merasa sedih, merasa sendirian. Percayalah, damai itu juga dari Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu diberikan. Tuhan Yesus pernah ngomong kan, damai sejahtera itu ku tinggalkan kepadamu. Ku berikan kepadamu. Nggak perlu khawatir. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan. Putuskan hari ini, aku mau merasa damai. Dengan cara apa? Kak Esra tadi sudah sebut. Dengan berdoa sama Tuhan. Walaupun ya, stay at home, nggak ada siapa-siapa. Percayalah. Tuhan itu lebih dekat daripada kaos jeruknya Kak Esra ini. Dia lebih sayang sama kita. Lebih dekat. Karena apa? Damai sejahtera itu ada pada kita. Nggak perlu khawatir. Siapa yang percaya itu akan mendapatkan. Kalau kamu percaya, suka cita itu ada dalam diri kita. Damai itu ada dalam diri kita. Nggak mungkin kita sedih-sedih. Nggak mungkin kita cumberut-cumberut kayak gini. Walaupun kita tidak dapat apa yang kita inginkan, hati kita akan tetap merasakan suka cita. Damai sejahtera itu. Nggak percaya. Kak Esra, praktekin ya. Eh, sekarang semuanya noleh Kak Esra ya. Kita praktek soal yang pertama, soal suka cita. Noleh Kak Esra ya. Yang pertama soal suka cita. Kalau berhasil tahan tawanya ya, Kak Esra akan melakukan sesuatu. Kak Esra akan melakukan sesuatu. Tahan tawa kalau berani ya. Ready? Percobaan pertama soal suka cita. Aduh! Wah! Ayo! Pengen ketawa juga kan? Pengen minimal. Kak, aku juga pengen ketawa. Kak, aku pengen suka cita. Pengen ketawa. Benar. Suka cita itu keputusan. Hari ini kalau kita tahu suka cita itu datangnya dari Tuhan. Pilihlah untuk bersuka cita. Jangan bersedih. Paulus saja bisa, kita juga bisa. Walaupun keadaannya Paulus itu tidak enak sekali. Tapi dia bisa, kita juga bisa. Tuhan kita sama. Roh kudus yang ada di hidup kita itu juga sama. Jadi putuskan untuk bersuka cita. Ketawa saja. Senyum saja. Pasti hati kita juga akan merasa suka cita. Soal damai. Yuk kita praktek. Yuk tanganmu. Kita doa. Tuhan Yesus, apa yang ada di sekililing kami, di sekililing adik-adik, mungkin bikin kita sedih, bikin marah, bikin khawatir. Tapi hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di hidup kami. Kami gak perlu merasa khawatir. Kami gak perlu merasakan sedih. Kami percaya, damai itu sudah kau tinggal, sudah kau beri pada kami. Terima kasih Tuhan, ini keputusan kami. Kami mengasihimu. Dan kami percaya Engkau mengasih kami. Itulah sumber suka cita, sumber damai sejahtera kami. Dalam nama Yesus. Amen. You feel something? Itu yang namanya, damai sejahtera yang dari Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Bilang aja, doa aja sama Tuhan. Karena damai sejahtera itu, sudah ditinggalkan pada kita. Kalau Tuhan sudah janji, pasti ditepati. Gak perlu sedih ya, gak perlu khawatir ya. suka cita, dan damai sejahtera itu, sudah ada pada kita. I have a joy, and peace, in my heart. Tiruin gak Esra ya. I have a joy, peace, in my heart. Kasral ajak doa sama-sama, tutup matamu, lipat tanganmu. Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me From the Bible tells me So, taruh ketua tanganmu di dadah Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me From the Bible tells me Tutup matamu, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Oh, yes, Jesus loves me From the Bible tells me Pegang satu hal ini Biarlah yang membuat kita suka cita Bikin kita damai sejahtera Karena kita tahu Tuhan Yesus itu mengasih kita Tuhan Yesus ada di hidup kita Itu sudah lebih dari apapun juga Yang ada di dunia ini Apa yang kita punya Bahkan Gejut Makanan yang enak mungkin Game yang seru Itu tidak pernah bisa menggantikan Suka cita Dan damai sejahtera yang ada di hidup kita Karena damai dan suka cita kita itu adalah Tuhan Yesus dan kasihnya Amen Tuhan, Kak Esra berdoa buat adik-adik super trooper semuanya Dimana pun mereka berada Tuhan Yesus Kebenaran ini membebaskan Tuhan Yesus Esra percaya Kak Esra percaya Tuhan Yesus Kalau Paulus bisa memutuskan Untuk bersuka cita senantiasa dalam Tuhan Untuk merasakan damai Kita semua juga bisa Karena Tuhan kita sama Roh kudus yang ada di hidup kita itu sama Kita gak perlu khawatir Kita gak perlu sedih Kita gak perlu bingung Karena apa yang kita pegang Apa yang kita percaya Itu kekal Itu pasti Yaitu kasihnya Tuhan Yesus Angkat kedua tanganmu Anak-anak yang dikasih Tuhan Terimalah berkat ini Berkat yang amat sangat luar biasa Apa itu berkatnya? Hubungan yang dekat Hubungan yang pribadi Hubungan yang personal Sama Tuhan Yesus sendiri Hubungan yang amat Sangat indah Terimalah kasih Karunianya Tuhan Dia tidak pernah meninggalkan Percaya itu Percaya itu Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Kamu gak pernah sendirian Di masa apapun Tuhan Yesus sayang kamu Tuhan Yesus menemanimu Dan terimalah sukacita Terimalah damai sejahtera Karena apa? Tuhan Yesus ada di hidupmu That's enough Itu lebih dari cukup Dan terimalah ini Berkat yang terbaik Berkat yang terbaik Tuhan Yesus mengasihmu Di dalam nama Yesus Yang percaya dan merasa sukacita Dan merasa damai sejahtera Katakan Amin See you semua adik-adik super trooper Minggu depan Hai adik-adik It's activity time Nah Pasti seru hari ini Karena kita akan membuat Adik bisa tebak gak? Hari ini mau bikin apa? Yes Hari ini kita akan membuat Orange Jeruk Kita akan membuat Orange Oke Kita mau lihat Bahan-bahannya apa aja sih kak? Oke oke Bahan-bahannya Yang pertama Kita butuh Kertas warna biru Ini Kakak disini punya Kertas manila Atau kalian boleh pakai Kertas buffalo Boleh warna biru Yang warna biru Lalu yang kedua Kita perlu juga Kertas warna orange Ya Boleh kertas buffalo Atau kertas manila Juga boleh Lalu kemudian Kita perlu disini Adik-adik biasanya Kertas lipat Nah ini bisa kertas lipat Atau origami Atau origami juga bisa Cari yang warna orange Ya Yang hampir mendekati orange Oke Kemudian ada gunting Kita siapkan gunting Kita siapkan lem Kita siapkan juga pensil Spidol Dan pensil warna Adik-adik juga boleh pakai Double tape Untuk merekatkannya nanti Boleh Nah disini Kita ada yang spesial Karena kita butuh Piring kecil Nah ini piring kecil Piring kecil Nanti kita mau buat Untuk Apakah piring kecilnya Mau buat lingkaran Atau tutup toples Ya boleh Tutup toples juga bisa Yang kira-kira segitu Oke Yang pertama Kita mau buat dulu Dari origami nya dulu Nah disini adik-adik bisa lihat Bahwa Kita mau bikin Seperti Kipas Ya Kipas Gampang Caranya gampang Adik-adik tinggal lipat Kertasnya Kita bikin kipas Lipat-lipat Butuh sekitar Dua ya Kertas lipatnya Lipat Lipat lagi Boleh minta bantuan Papa atau mama Untuk bantuin Melipat kertasnya Nah sebentar Oke kita lipat ya Jadikan kipas Nah Nah ini kakak sudah jadi Satu Kalau sudah jadi gini Tengahnya Bagian tengahnya Kita tekuk Nah jadi seperti ini nanti ya Kita buat satu lagi Karena kita butuh berapa Dua Yes Kita butuh dua kipas Cara yang gampang adalah kita bagi kertasnya menjadi dua Kita lipat setengah bagian Lalu kita lipat lagi setengah bagian Lalu kita lipat lagi setengah bagian Nah kalau sudah Ini cara yang gampang Lalu adik-adik buka Buka Lalu adik-adik lipat kebalikannya Jadi disesuaikan Seperti kita mau bikin kipas Nah gampang kan Nah ini kita mau bikin orange Siapa disini yang suka orange Wah banyak ya yang suka orange Kakak juga suka orange Ceruk Nah ini sudah jadi Kita lipat bagian tengahnya Disini kakak untuk merekatkannya Kakak pakai double tip Adik-adik kalau mau pakai lem Juga boleh Kakak disini pakai double tip Oke kita gunting Kita rekatkan dulu Kita dekatkan bagian tengahnya Oke kemudian satunya Oke Sudah jadi Dua kipas Nah sekarang kita mau Tempelkan kipas yang satu Dengan kipas yang lain Oke Pakai double tip juga Kakak pakai double tip ya disini Kalau adik-adik mau pakai lem Juga boleh Satu disini Lalu satu lagi Lalu satu lagi Disini Kita lepas Perkatnya Kita dekatkan Gampang kan adik-adik Gampang kan adik-adik ya Nah Jadi deh Sudah jadi Oke sekarang kita mau buat atasnya ya Bagian 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 yang atasnya ini Kita pakai apa tadi Boleh pakai piring yang kecil Atau bisa pakai tutup toples juga bisa Tutup toples Kita mau gambar Kita mau bentuk lingkaran Ambil pensil Kita bentuk lingkaran ya Oke Lalu kita mau gunting Pastikan kalau adik-adik pakai gunting harus hati-hati ya Jangan sampai kena tangan Orange So yummy Seperti ini ya Jadinya Jadi bentuk lingkaran seperti ini Lalu kita akan Rekatkan Kita tempelkan Di tengah-tengahnya Nah Seperti ini Kakak pakai Double tip lagi Nah Nanti jadinya seperti ini Gampang ya Kak kalau sudah jadi seperti ini Lalu apa Kak Oke Step selanjutnya Kita mau tempelkan pada kertas Bewarna biru Kak kalau enggak bewarna biru boleh enggak Boleh Adik-adik boleh pilih warna apa aja Mau hijau boleh Merah boleh 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 Adik-adik pilih Kita pakai Double tip lagi Satu di atas Satu lagi di bawah Kita pakai dua double tip Agar lebih Lengket Nah Gampang ya Adik-adik ya Wah adik-adik yang di rumah juga hebat itu Sudah bisa semuanya Sudah mau selesai Tinggal sedikit lagi Stabar Oke Ya Kita Rekatkan Nah Jadinya nanti seperti ini ya Kak Kayaknya Ada yang ketinggalan ya Apa? Ya Kita belum gambar Tangkai Sama Daunnya Oke Kita mau gambar dulu Sekarang Kita ambil pensil warna Atau crayon Atau Spido Juga boleh Kita mau Buat Tangkainya dulu Tangkainya warna coklat ya Nah Setelah tangkainya Kak Aku mau kasih daun Oke Kita mau Bikin daun Kita gambar daun Ke atasnya Wah It's so fresh Hampir selesai Nah Kira-kira Apa yang kurang ya Iya betul Kita mau tulis Big message kita Big message kita hari ini apa ya Adik-adik ada ingat gak Ah Iya betul Joy and peace I have joy In my heart And I have peace In my heart Oke Jadi kita mau tulis Joy And Peace Ya Kita ambil spido Kita tuliskan Joy C O Y N A And D Lalu peace P E A C E Jadi deh Wah Adik-adik juga semua sudah jadi ya Di rumah hebat semuanya Adik-adik good job Joy and peace Kita ulang lagi ya Big message-nya ya I have joy and peace in my heart Sekali lagi yang keras I have joy and peace in my heart One more time ya I have joy and peace in my heart God bless you Kemana pun kita pergi Kita harus membawa sukacita Dan apapun yang terjadi Kita harus tetap ada damai dalam hati kita Sukacita dan damai sejahtera Datangnya dari Tuhan Yesus Ayo kita sama-sama katakan I have joy and peace in my heart Sekali lagi ya I have joy and peace in my heart Adik-adik Minggu lalu kan kakak-kakak menggunakan baju strawberry Untuk menunjukkan kasih Hari ini kita menggunakan orange atau jeruk Untuk menunjukkan sukacita Dan dragon fruit atau buah naga Untuk menunjukkan damai sejahtera Kira-kira minggu depan ada kostum apa lagi ya Kalian bisa tebak Nah adik-adik boleh ya kasih kita ide Adik-adik bisa berfoto dengan buah-buahan Yang kalian miliki di rumah Lalu kalian bisa tag di Eagle Kids KMS Kakak tunggu ya Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam Tuhan Dan ibadah di Eagle Kids Online Service Minggu depan See you Bila Tuhan Yesus ada dalam keluarga Maka keselamatan, perubahan hidup dan mujizat pasti terjadi Jangan lewatkan KKR Yesus bersama Pastor Philip Mentova Di hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 Acara ini gratis Dan tidak perlu mendaftar Langsung aja akses melalui gms.church Slash streaming Atau YouTube GMS Church Terima kasih kerana menonton!